bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kembali lagi dengan tugas besar dari elektronika ciklus 2 yang membahas mengenai analisis transistor dan kami ini dari grup O yang terdiri dari saya sendiri yaitu Taki Muhammad Zaki dan dan rekan saya Ramadhani Nurul Atina dari kelas EL4307 langsung saja ke pembahasan untuk soal post-test 2 dimana diketahui VGSTH atau Result itu sama dengan 3V dan nilai K sama dengan 0,4 mA per volt kuadrat maka tentukan delta V sama dengan V over V ini disini terbagi menjadi dua yaitu analisi matematis dan semuanya yang mana untuk saya akan menjelaskan matematis selanjutnya enggak sih bagi-bagi sebenarnya setengah-setengah baik itu matematik analisnya atau artisnya ataupun semuanya langsung saja untuk yang pertama dibahas itu kita masuk ke pertegangan DC dimana kita menganalisis DC maka dari itu kapasitor akan di open circuit dan sumber arus tegangan AC akan di short circuit maka rangkaiannya pun akan berubah dari yang asalnya seperti ini menjadi seperti ini dan kemudian kita ubah lagi menjadi rangkaian pengganti tegangan karena ini kan pembagi tegangan jadi supaya lebih mudah kita ubah menjadi rangkaian bagi tegangan dimana untuk mencari VTH sebandingan 30 dikali 10 meg dibagi 40 meg sama 10 meg sebandingan 2.8 volt kemudian RTH sebandingan 40 meg kali 10 meg dibagi 40 meg ditama 10 meg sebandingan 8 mega ohm selanjutnya kita asumsikan terlebih dahulu emos fat canal ini dengan daerah aktif dimana IG nya akan sebandingan 0 maka IS yang merupakan IG tambah ID menghasilkan IS sama dengan ID karena IG nya 0 jadi IS sama dengan ID langsung masuk ke delta V sama dengan 0 dimana eh sigma V sama dengan 0 kita mulai dari sini ya ke sini sampai ke sini maksud kita masukin aja langsung min 6 ditambah 8 meg kali IG tambah VGS ditambah 1,2K IS yang menghasilkan ID sama dengan 6 VGS per 1,2K lanjut kita ke pencarian ID ID itu umusnya untuk MOSFET k dikali VGS min VT kuadrat kita tinggal masukkan saja apa formulanya yang tadi 6 min VGS per 1,2K dengan 0,4 M kali VGS min 3 kuadrat hitung sehingga akhirnya didapatkan kesamaan kuadrat yaitu 0,48 VGS kuadrat min 1,88 VGS min 1,6890 menggunakan aplikasi kuadrat hingga didapatkan hasionnya itu 2 VGS yang pertama 6,667 dan yang kedua min 0,7500 perlu kita ingat bahwa VGS nya harus lebih besar dari VT dimana VT tadi sudah dibahas bahwa VT itu 3 jadi kita cari yang lebih besar dari 3 yaitu VGS 1 maka kita masuk pakai yang 4,667 untuk VGS setelah kita mendapati VGS maka kita dapat mencari ID kita masukkan saja ke rumus yang sudah kita dapatkan sebelumnya ini adalah ID 96 min VGS 1,2K dimasukkan untuk VGS nya didapatkan hasilnya ID 1,119A terakhir dari bagian analisis DC yaitu kita mencari VD, VDS dan untuk membuktikannya VD nya itu kita masukkan dengan rumus dari ID persamaan ID dengan arus dimana 30 min VD per 3,3K didapati VD 96,337V lanjut untuk mengerti VDS kita menunjukkan VS VS boom kita dapat persamaan dari arus S atau IS sama dengan VS min 0,1,2K didapati VS semain 1,332V sehingga VDS dapat kita temukan dengan VD min VS dimana VD nya 26,3337 dikurangi 1,332 semainan 25,017V per VDS dan ini bisa kita buktikan apa masukkan dengan persyarat yang sudah ditentukan dimana untuk daerah saturasi atau aktif itu VDS nya harus dibetar sama dengan VGS min VT sudah terbukti berarti persyarat ini bisa dikatakan benar dan terbukti baik sekian dari analisis matematis bagian DC untuk selanjutnya analisis sinyal AC kecil akan dilanjutkan oleh rakan saya terima kasih nah selanjutnya yaitu membahas analisis AC kecil nah pada analisis AC kecil kita gunakan kita atur kapasitornya itu short circuit nah ini short circuit kemudian RD nya kita abaikan kita anggap nilainya tahinga nah kemudian kita buat rangkaian yang seperti ini menjadi rangkaian analisis AC kecil dimulai dari VIN kemudian bertemu dengan resistor 10M dan resistor 40M digambar saja kemudian ini untuk tegangan DC nya kita kita buat ground langsung ke ground gitu ya kemudian bertemu dengan kaki gate nah gate itu gambarnya seperti ini dia terputus dengan tegangan sebesar VGS nah kemudian kita bertemu dengan kaki short disini ada dua percabangan resistor dan kapasitor yang sudah di short circuit maka lebih memilih ke kapasitor yang sudah di short circuit jadi langsung ke ground saja kemudian untuk kaki drain disini ada arus sebesar GM VGS mengarah ke short disini ada dua percabangan juga yang satu ke Vout dan satu ke resistor 3,3K kita gambarnya langsung seperti ini nah kemudian untuk mencari penguatannya terdapat rumus AV yaitu Vout per VIN gitu nah untuk mendapatkan Vout nya kita bisa menggunakan ini loop seperti ini ya nah dimana arus itu bergerak dari yang tegangan tinggi ke rendah gitu ya jadi disini kita anggap positif dan disini kita anggap negatif maka Vout nya itu adalah minus 3,3K dikali GM VGS gitu kemudian untuk VIN nya karena disini ada nilai VGS dan tegangan itu jika paralel itu dia nilainya sama maka VIN nya juga bernilai VGS nah VGS ini kita bisa saling sederhanakan kemudian tersisa GM yang belum kita ketahui GM ini bisa kita cari dengan rumus ini yaitu 2K dikali VGS dikurang VT nah K nya sudah kita ketahui di soal yaitu 0,4 mili kemudian VGS nya sudah kita cari dengan analisis DC kemudian VT nya juga sudah kita ketahui di soal kemudian didapat GM nya yaitu 1,333336 mili kemudian kita masukkan ke rumus AV gitu ya kemudian kita dapat AV nya yaitu minus 4,4 kali artinya perbesarannya itu 4,4 kali dengan tanda minus mengartikan bahwa gelombangnya ini berbeda 180 derajat seperti itu dan kemudian bisa dilanjut dengan analisis LTSpice oke terima kasih baik selanjutnya kita ke pembahasan dari simulasi LTSpice nya dapat dilihat bahwa pertama-tama yang kita perlukan adalah merangkai rangkaian sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan di matematis sebelumnya pastikan semua susunannya sudah sesuai baik itu dari komponen dan nilainya disini ada rangkaian utamanya dan kita juga jangan lupa harus menemukan rangkaian penggantinya atau rangkaian perategangan DC nya kemudian disini ada sumber tegangan DC yang sinilai 30V ada juga sumber tegangan AC yaitu VIN dengan gelombang sinusoidal dengan amplitude 1M dan frekuensi 3K seperti yang sudah kita ketahui dari simulasi LMS memerlukan data-data yang lebih rinci dibandingkan ketika kita memerlukan perhitungan secara matematis atau manual kita masukkan data-data yang sudah kita ketahui sebelumnya yaitu Vt K 0,4mA dan Kp yang diperlukan ialah kita dapat dari K 0,5kp dikali W per L dimana W per L penilai 10 maka didapati Kp itu 0,08m kita sudah memiliki data yang lengkap untuk menjalannya maka yang kita lakukan yang kita lakukan selanjutnya adalah memasukkan nilainya dengan pemodelan spice directive dengan dot model post-test NMOS yaitu nama dari MOSFET yang sudah kita lakukan Vt 3 dan Kp 0,08m dengan begini MOSFET sudah bernilai sesuai dengan apa yang kita inginkan dan selanjutnya kita jalankan menggunakan analisis transient dengan stop time 1M nah selanjutnya kita akan mencari analisis desain dengan menggunakan LTSPACE ini kita bisa run saja nah untuk idenya bisa kita cari disini nah ide ini sebesar 0,28mA kemudian kita bisa cari VGS dengan cara seperti ini dan didapat VGS 5V 5,6V seperti itu nah untuk analisis AC kecilnya bisa langsung kita klik di Vout ini nah kemudian ini digeser menuju yang paling tinggi yaitu didapat 0,734 volt mili volt maaf 0,734 mili volt atau 734 mikro volt seperti itu dengan kita VIN 1 mili yang artinya dia tidak mengalami penguatan namun justru pelemahan gitu ya dia lebih kecil dari 1 mili volt nah menurut analisis dari kelompok kami hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain seperti pada LT space ini RD nya bisa saja tidak diabaikan kemudian juga ketika kami coba dengan memasukkan nilai amplitude yang lain menghasilkan perbandingan yang lain kemudian juga mungkin pengaruh dari komponen yang ada di MOSFET tersebut komponen penyusun dari MOSFET yang tidak ideal nah mungkin cukup sekian dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih